Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah ajas kepimpinan kita. Pernah saya dengar waktu seorang General Brintang 1 gugur di darah operasi ada yang bertanya, kenapa seorang Brigjen kok berada di darah operasi di depan? Karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah harus juga dipikul oleh atasan-atasannya. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya. Pemimpin harus berada di tengah-tengah anak buah. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Hai kawan-kawan Barisan Akal Sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Gebrakan baru yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap Menteri yang berada di kabirnya telah cukup banyak dapat sorotan mata publik. Kita tahu bahwa setelah sekian lama pasca pemerintahan Soeharto, kegiatan penataran ala militer terhadap menteri-menteri akhirnya diberlakukan di era Presiden Prabowo. Hal ini memberikan angin segar kepada aura kepolitika nasional di mana rakyat akhirnya bisa sedikit lega melihat pejabatnya akhirnya dibawa pada kegiatan yang ala militer guna menciptakan kedisiplinan dan integritas patriotik sebagai budak dari rakyat Indonesia untuk melayani bangsa. Dari hal ini kami yakin, baik pihak yang kemarin beroposisi juga pasti menaruh empati dan simpati kepada Presiden Prabowo Subianto. Karena akhirnya muncul rasa kebanggaan sebagai sebuah bangsa dan negara yang gagah pemimpin dan kabinetnya. Apakah gebrakan-gebrakan baru ini akan terus berlanjut dan apakah hal-hal militeristik ini akan cocok diterapkan dalam pemerintahan ini? Kami mengharap semoga mentalitas ini mampu menimbulkan keadaban politik bagi bangsa dan negara agar apa yang selama ini disematkan pada bangsa ini sebagai macan Asia betul-betul terwujudkan. Kita tahu mentalitas politisi yang beredar di masyarakat hanyalah kumpulan dari orang-orang yang tidak disiplin. Anggapan itu tidak mengherankan karena di wilayah politik siasat-siasat yang sudah banyak dipertontonkan oleh para politisi menunjukkan ada aspek keabuan-keabuan yang kental. Sehingga kita sebagai masyarakat akhirnya menganggap bahwa politik adalah wilayah yang minim kedisiplinan. Hadirnya Presiden Prabowo Subianto dengan gaya alam militer ini dianggap seperti obat yang akhirnya bisa menyembuhkan mentalitas tak disiplin ini kepada para pejabat dan politisi. Kegiatan penataran yang dilakukan Presiden di Akademi Militer Magelang selama hampir 4 hari kepada Menteri ini menunjukkan bahwa ada sikap dan ketegasan Presiden terhadap Menteri dan pejabat-pejabat di bawahnya. Lantas akhirnya kita bertanya-tanya output apa yang sebetulnya ingin dihasilkan oleh Presiden Prabowo dalam kegiatan pembekalan tersebut dan apa dampaknya untuk negeri ini. Kalau kami boleh berpikir dan berasumsi tentang apa manfaat dari kegiatan tersebut kepada para Menteri Kabinet Merah Putih jelas pembekalan itu pastinya dimaksudkan untuk menciptakan satu kesamaan visi dan misi dalam berpikir dan bertindak. Ada upaya untuk mengkompakkan suasana hati dan pikiran para Menteri satu sama lain dengan Presiden untuk punya fokus dan tujuan sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini tentu berdampak terhadap potensi adanya konflik of interest diantara Menteri-Menteri yang juga berpotensi menghambat kinerja dan pengambilan kebijakan kepada masing-masing kementerian jika sedari awal tidak dicegah. Kesamaan visi dan misi adalah kunci bahwa dipastikan arah gerak seluruh Menteri dan jajarannya tidak melenceng dan tidak saling mengganggu. Terlebih menjadi baik, bisa berkolaborasi, serta sinergi yang efektif dan efisien. Aspek kedua yang menjadi tujuan pembekalan tersebut adalah menciptakan kedisiplinan diri dan integritas diri sebagai pejabat negara. Kita tahu sebagai pribadi maupun individu, kalau kita sendiri tidak disiplin dalam tindakan maupun pikiran, kita akan susah untuk bekerja dan mengatur kehidupan kita. Yang ada rasa malas dan mencari solusi gampangan terhadap permasalahan kita yang akhirnya juga bisa merugikan diri kita. Nah, dalam konteks ini, kedisiplinan dan integritas para diri Menteri berupaya untuk dikuatkan agar selama berjalannya masa pemerintahan nanti, para Menteri selalu siap siaga dalam segala situasi untuk tetap bisa berpikir dan bertindak baik serta bijaksana terhadap solusi dan masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek ketiga, pastinya yang menjadi target dari pembekalan ini adalah memunculkan rasa patriotik. Seperti rasa patriotik para militer yang tidak takut mati demi membela bangsa dan negaranya. Kita bisa asumsikan bahwa para menteri yang merapat di Kabinet Merah Putih pastinya punya motif dan keinginan sendiri-sendiri yang ini berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan Kabinet. Maka memastikan koridor dan arah yang jelas tentang fungsi jabatan mereka yakni untuk membela dan memajukan tanah air menjadi hal yang sangat penting. Kami yakin pembekalan kepada para menteri ini juga mampu melucuti sisi egoisme dari masing-masing individu menteri. Sehingga mereka akhirnya mampu bunuh diri ego untuk mengembalikan arah ego tersebut pada kepentingan bangsa dan negara. Bayangkan jika para jajaran elit memiliki rasa patriotik yang sama, jelas para jajarannya akan dipaksa untuk berintegritas sama seperti kepalanya. Yang terakhir, tujuan pembekalan ini adalah untuk memperjelas herarki kekuasaan antara presiden dan para menteri. Di sini para menteri harus memahami dan menyadari betul bahwa pimpinan tertinggi mereka dalam pemerintahan adalah presiden. Dan presiden serta jajarannya harus menyadari dan memahami betul bahwa mereka berada di bawah amanat konstitusi. Hal-hal semacam ini penting sekali untuk disadari agar tidak ada lagi upaya-upaya kesombongan untuk kontraproduktif dengan presiden. Sehingga menimbulkan siasat politik kepada presiden yang merugikan stabilitas politik nasional dan semua jajaran itu harus patuh pada dalil amanat konstitusi. Bayangkan kalau semua hal ini betul-betul terwujud, melekat dan mendarah daging dalam diri elit politik kita. Kami kira tidak ada alasan lagi untuk memunculkan Indonesia yang maju dan jaya. Selain itu, lagian bagi kami, apa yang dilakukan presiden Prabowo sungguh sangat dibutuhkan untuk republik ini. Karena kalau tidak sekarang, ya mau kapan lagi? Bayangkan Indonesia ini adalah negara yang besar dan strategis. Baik secara lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia. Apa alasan yang bisa mengatakan Indonesia tidak bisa menjadi negara maju? Satu-satunya alasan adalah korupsi yang menghambat negara ini menjadi negara maju. Karena musuh besar republik memang adalah korupsi. Maka melakukan upaya mitigasi terhadap tindakan korupsi dari segi apapun dan tegas melakukan pemberatasan korupsi seobjektif mungkin akan menjadi solusi keadaban dan kemajuan bangsa ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo dalam pidatu perdananya. Ikan itu, kalau membusuk, yang paling awal busuk adalah kepalanya. Artinya, kalau pimpinannya busuk, maka seluruh yang ada di bawahnya akan ikut membusuk. Oleh karena itu, pembusukan dari kepala harus sedini mungkin dicegah dengan menciptakan integritas dan kedisiplinan kepemimpinan tingkatan elit. Maka, pasti Indonesia akan menjadi macan Asia. Jadi bagaimana menurut kawan-kawan? Oke, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton!